Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Xtreme dimanapun kalian berada Selam sejahtera buat kita semuanya Balik lagi di channel Youtube Xtreme Motorsport Dengan gue Inga dan Kibo Sebagai kameraman Xtreme Motorsport Xtreme Motorsport ini Terletak di Rukoangke Square Blok B18 sampai 20 Jakarta Barat ya temen-temen ya Temen-temen bisa lihat di map Google Map ketik aja Xtreme Motorsport disitu sudah tertera Untuk lokasi Jelasnya gitu temen-temen ya Nah disini Kita mau ngasih tau ke temen-temen Bahwa kita akan Review Bukan review lah, ngasih tau ke temen-temen aja lah Untuk rantai RK Sebelumnya, admin sebelumnya Udah pernah menjelaskan rantai RK ini Dari Rantai RK yang Gak bagus banget sampai Yang hike Maksudnya yang biasa banget Tapi kualitasnya oke Dan yang hike gitu Disitu udah dijelaskan Antara yang pake seal dan O-ring dan juga ada juga Eh bentar Ini kayak ada Pin sama seal ring Nah disitu dijelasin semua lah Sama admin sebelumnya gitu Nah disini kita akan bahas rantai RK yang ada Disini ada KL O Yang O-ring 520 MRU W-ring Sama Yang KRX RX ring Nah Nah sebelum Membahas Rantai Ketiga tipe rantai RK yang ada disini Ini buat motor apa aja Dan Dan Biasanya Digunakan buat motor-motor apa aja Mimin mau ngasih tau ke temen-temen bahwa Rantai RK ini berasal dari Jepang ya temen-temen ya Berasal dari Jepang Dan Kualitasnya juga Sangat baik Dan juga Mimin pernah denger bahwa Rantai RK ini udah digunakan Sama motor-motor Jepi Buat balapan di sirkuit lah temen-temen ya Kayak salah satunya ada Repsol sama KTM Nah temen-temen tau lah siapa ya Pengguna Repsol dan KTM itu Dia menggunakan Rantai RK ini gitu Biasanya Yang sering digunakan itu Yang Yang bagus lah idunya temen-temen ya Kayak RX ring ini 520K RX Nah biasanya dia pake yang itu Yang Kalau di kita cuman ada black scale Mungkin Yang dia gunakan mungkin juga adalah Adalah ya warna lainnya gitu Cuman kita yang ready cuman ada Yang black scale Nah Oke Jadi Mimin udah kasih tau bahwa Rantai RK ini Bukan kaleng-kaleng lah temen-temen ya Udah digunakan juga Sama motor-motor Jepi Kelas Kakak disana ya Untuk balapan di sirkuit Ya untuk Apa Performance Performance ataupun untuk Asle relasi ya Temen-temen ya Pasti Lebih oke lah Gitu Dibanding Merk lainnya gitu Jadi Recommend banget buat temen-temen Untuk pake rantai RK ini Nah Sebelum itu Untuk yang 428K LOO ring ini Biasanya digunakan Untuk motor-motor 150 cc ya Seperti CBR 150 Terus ada R15 Gitu ya Nah untuk Warna sendiri Untuk KL OU ring ini Ada warna Biru Ada warna Merah Terus Board Sama Hijau Nah Ada 4 warna Untuk yang 428K LOO ring Ini biasanya untuk Motor-motor CC 150an DSX Gitu ya Terus R15 Nah Terus setelah itu Abis ini Kita bahas yang 520 MRU Waring Nah ini Yang paling laris Di Extreme Motorsport Yang paling Sering dipake Untuk pengguna Motor Kelas 250 cc Salah satunya Kayak ZTEC 25R Terus Z250 Terus ER6N Juga Pake yang ini Ya teman-teman Walaupun CC nya 600 Tapi Dia tetep Menggunakan Rantai RK Yang 520 Ini Untuk Standarnya Untuk warna Sendiri juga Kita ada warna Biru Hijau Terus Merah Ada warna Green Orange Juga Ada Terus Sama Merah Sama Kuning Oke Ada 5 warna Ini Jadi Bisa Menyesuaikan Warna Motor Teman-teman Ya gitu Nah Kita Bakal bahas Untuk rantai Yang terakhir Nah Ini untuk Rantai RK Yang X-Waring Eh X-Waring lagi KRX RX-RX Ring Jadi Ini rantai RK ini Sebenernya ada lagi Yang paling tinggi Yang X-Waring Nah cuman kita Nggak bahas dulu Yang X-Waring Kalau teman-teman penasaran Dengan X-Waring Itu kualitasnya Seperti apa Nggak beda jauh Sama yang RX-Ring Ini yang saya pegang Ini RX-Ring Jadi Kalau Yang X-Waring Teman-teman Bisa lihat Nanti di video Lengkapnya Di Pojok kanan atas Nanti Ibu masukin Ke situ Nah Untuk motor Yang sering Bisa digunakan Buat motor-motor touring Buat motor-motor sport Juga bisa Bisa Jalan jauh Buat harian Juga Bisa lah Nantinya Udah kualitasnya Udah Baik Dan ini Tentunya Udah Menggunakan Selering Jadi Tidak berisik Ada pinnya juga Teman-teman bisa lihat Nah Kalau teman-teman Pengen tahu Tingkatan-tingkatannya Itu seperti apa Nah di belakang sini Ada Penjelasannya Di sini Teman-teman bisa lihat Kalau kurang paham Teman-teman bisa lihat Nanti di Video sebelumnya Penjelasannya Pokoknya Ini kita jelaskan Buat teman-teman Rantai-rantai yang Recommend banget Buat teman-teman Gunakan Karena Yang paling laris Di S3 Motorsport Ini rantai-rantai ini Teman-teman Jadi Biar teman-teman Lebih tahu lagi Nah Jadi jangan Khawatir Dengan kualitasnya Dan tentunya Bukan kaleng-kaleng Jepang punya nih Bos Gitu ya Oke mungkin Segitu aja Informasi Dari Mimin Mengenai rantai RK RKC ini ya Yang berasal dari Jepang ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Semoga Video ini Bisa Membantu Teman-teman Ketika Menyari Nyari gear ya Apa Nyari rantai Maksudnya Nyari rantai Jadi gak usah bingung-bingung Datang aja ke S3 Motorsport Kalau enggak Teman-teman bisa aja DM Instagram S3 Motorsport Terus juga Kita ada Nomor admin Bisa juga Melalui nomor admin Disitu Kalau enggak Ke Tokpad juga Teman-teman bisa Chat admin Tokpad Kalau Instagram Biasanya Mimin langsung bales Gitu Oke Oke udah sampai situ aja Jangan lupa Bantu like, comment, dan subscribe Gue Inga Dan Ki Boss Sebagai kameramen Extreme Motorsport Undur pamit Mohon maaf Gila ada sobat Kata thank you for watching And see you to the next video Dadah Sampai jumpa